Salam sejahtera kepada semua, isu hangat hari ini dipetik dari Malaysia Gazette yang bertajuk Kacau Istri, Caprice minta individu bernama Najib mohon maaf dalam 24 jam. Walalumpur, penyanyi rap Caprice memberi amaran kepada seorang lelaki yang didakwa mengganggu istrinya, Farah Inalis. Menerusi hantaran di Instagram miliknya, Caprice menunjukkan mesej yang dihantar individu tersebut di aplikasi WhatsApp yang dikirimkan kepada istrinya pukul 11 malam. Berang dengan tindakan lelaki itu, Caprice memberi tempo 24 jam kepada individu dikenali sebagai Najib untuk membuat permohonan maaf sebelum tindakan lanjut diambil. Pertama sekali Malaysia, saya tak kisah jika Anda mahu membenci saya, maksudnya bencikan saya. Tetapi apabila Anda mula kacau istri saya atau anak saya atau menghubungi istri saya pada malam hari atau WhatsApp istri saya, Itu tandanya Anda telah melampaui batas antara kehidupan pribadi saya, kata Caprice. Sementara itu, Caprice berkata dia terpaksa mengambil tindakan karena bimbangkan keselamatan istri dan anaknya, apatah lagi individu itu terus menghantar mesej meskipun sudah diberi amaran. Kenapa? Sebab kita akan mula fikir tentang keselamatan istri dan anak saya. Jadi, awak mempunyai masa selama 24 jam untuk cari saya dan minta maaf depan-depan, katanya. Kali pertama awak teks istri saya, kita fikir, oke, mamat ini mungkin gila, jadi kami berikan dia amaran. Dengan harapan tidak kacau istri saya lagi. Tetapi hari ini, yaitu semalam, dia teks istri saya. Guys, jangan main gila, terutamanya tentang keluarga, katanya. Caprice selamat mendirikan rumah tangga dengan Farah Inalis Husni yang merupakan seorang ibu tunggal, anak satu pada 15 November tahun lalu. Sumber dipetik dari Malaysia Gazette. Sekian dan terima kasih.